Intro Deretan artis terjerat kasus korupsi terbaru Max Sungkar Max Sungkar kini tengah menjadi sorotan lantaran terjerat kasus korupsi Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia Didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri melalui dana pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga nasional tahun anggaran 2018 Dia juga didakwa telah membuat laporan fiktif Tak hanya Max Sungkar deretan selebriti ini juga terjerat kasus serupa Siapa saja Berikut ulasannya Mandala Soji merupakan seorang presenter dan pemain sinetron Ia kemudian mulai tertarik terjun ke dunia politik dan menjadi calon legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional Sejak saat itulah permasalahan Mandala dimulai Mandala Soji terbukti bersalah karena pelanggaran aturan pemilu Pelanggaran yang dilakukan oleh Mandala ialah membagikan kupon umroh saat kampanye pada Oktober 2018 silam Ia kemudian mendapat hukuman 3 bulan penjara dan didenda 5 juta rupiah Saat diponis bersalah oleh pengadilan pihak Mandala mengajikan banding Menurut pihaknya ponis yang dijatuhkan majelis hukum tak sesuai dengan yang terjadi di lapangan Namun upaya banding yang diajukan oleh pihak Mandala ditolak oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat Pada akhir Desember 2018 lalu Hingga pada akhirnya Mandala mendekam di lembaga pemasyarakat Salemba Jakarta Pusat Angelina Sondak terjerat kasus korupsi dan swab terkait pembahasan langgaran proyek Wisma Atlet di ponis 10 tahun penjara Menjalani hukuman sejak 2012 Angelina Sondak harus berpisah dengan putra sematawayangnya Dari pernikahan dengan Mendiang Ajima Said Keanu Jabara Said sejak Balita Sumi Zola Aktor yang juga mantan Gubernur Jambi Saat ini tengah menjalani hukumannya di penjara karena kasus hukum gratifikasi dan swab terkait pengesahan APBD Penawapinsi Jambi tahun 2017-2018 Mantan tunangan Ayu Dewi ini di ponis bersalah dan dihukum 6 tahun penjara pada Desember 2018 Sudah jatuh tertimpa tangga Zumi Zola digugat celai istrinya, Serin Tarya Keduanya pun telah resmi tak lagi menjadi pasangan suami istri pada 12 Agustus 2020 Artis senior Maksungkar didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri ketika menjabat sebagai ketua umum pengurus pusat federasi Triathlon Indonesia Pada masa bakti 2015-2019 melalui dana pelaksanaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga tahun anggaran 2018 Kasus ini berawal pada 2018 pada saat Ayah Siren dan Saskia Sungkar ini mengajukan dana untuk menggelar acara era baru Triathlon Indonesia Ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora senilai 5,07 miliar rupiah Setelah dana dicairkan, dana acara berlangsung magma makai sisa dana anggaran akomodasi kegiatan atlet Triathlon Di The Cipaku Garden Hotel Bandung senilai Rp 399,7 juta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!